7 finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga menjadi korban dugaan pelecehan dan kekerasan seksual diperiksa di Polda Metro Jaya, Senin 14 Agustus 2023. Melisa Anggraini, pengacara korban, menyatakan 7 finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan itu mengatakan tidak ada body checking dalam rundown acara saat karantina kontes kecantikan tersebut. Hal itu dunggakan Melisa di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin 14 Agustus 2023 sore. Alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya, total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi, sudah selesai semuanya, memberikan keterangan, dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Secara umum, pemirsaan tadi nyatuh apa? Ya, mereka menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin, yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait, karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang di bentak, misalnya ada yang merasa terintimidasi, nah itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja mbak? Finalisnya dari mana aja mbak kalau boleh tahu mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang, korban hari ini yang memberikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu buktinya tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update-update rundown per hari. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023, itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja yang sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini, bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur, mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT KP yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut esensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body checking ini kan tidak ada. Tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body checking ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung, memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian. Sehingga ada kebimbangan, kebingungan untuk mereka bagaimana menikapi terkait body checking. Sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus, mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkonsentrasi dengan kami. Lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan. Sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelabotan. Mbak, dari pelaporan ini, tujuh ini mereka termasuk ke kletian seksual? Iya, ada yang fisik dan non-fisik, ada yang direkam. Dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14, pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan-pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan, kalau kalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang. gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi puasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan, bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara, seperti yang mereka sampaikan ini, yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka, bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlaku. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak gitu, ketika body checking melakukan lepas apa, lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan, kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan. Tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa berpindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksanya Bu untuk maksudnya melakukan body checking ini? Saya menyatakan mereka terintimidasi. Tetapi pada saat itu, sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami. Sehingga ketika mereka sudah pulang, kembali berserta keluarga, berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Tahu berapa orang, Pak, yang menjadi korban atau semuanya? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi lima orang. Lima orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain, mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto, tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar, bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu, yang di balung, ketika mereka dulu...